Halo selamat datang di Aksa Mofi 21 Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya Kali ini saya akan menceritakan bagian kesembilan dari cerita film Jun Jiuling Agar tidak berlama-lama berikut rangkumannya Susan memberitahukan jika Wang Cheng ingin menggunakan Jiurong menjadi bagian dari rencananya Dimana mereka akan mengirimkannya ke makam kekaisaran karena diberitakan lagi sakit Sebenarnya rencana Wang Cheng bukanlah untuk membawa Jiurong Tetapi untuk menguji sikap Cheng Guogong melalui kejadian ini Jika Cheng Guogong keberatan dengan keputusan Curang Maka dia akan dituduh sebagai pendukung kaisar sebelumnya Jiuling mengharapkan agar Cheng Guogong tidak membantah perkataan kaisar nantinya di persidangan Dengan begitu maka rencana Wang Cheng tidak akan berhasil Setelah Cheng Guogong mengetahui yang sebenarnya Dia tiba-tiba meminta untuk menemui Jiurong Dan meminta Jiuling untuk memeriksa kondisinya Wang Cheng tidak menduga jika Cheng Guogong ada di istana Dan mengatakan jika Jiurong tidak sakit sama sekali Sehingga tidak diperlukan membawa Jiurong ke makam kekaisaran Karena pernyataan Cheng Guogong tersebut Rencana Wang Cheng pun gagal total Ketika masalah Jiurong telah diselesaikan dengan baik Zuzan dan Jiuling akhirnya bisa bernafas lega Keduanya berjalan-jalan melihat festival Lentera bersama Mereka mengobrol tentang perjalanan mereka Zuzan tidak pernah berpikir jika dia akan memiliki tempat di hati Jiuling Pada saat yang sama Dia mengeluh mengapa Jiuling tidak mengatakan identitasnya dari dulu Dengan begitu dia pasti akan selalu melindunginya Kebetulan sebuah keluarga melewati mereka Jiuling dan Zuzan menyaksikannya dengan iri Mereka juga mendambakan kehidupan seperti itu Curang memberi teguran terhadap Huang Cheng Karena pemberitaan palsunya yang mengatakan Jiurong sedang sakit Tiba-tiba Lu Yunqi datang untuk melapor Kaisar terkejut mengetahui jika Jiuling telah menghabiskan banyak uang keluarga Fang Untuk menyelamatkan pengungsi sebelumnya Yang menyebabkan Deseng Chang hampir kehabisan dana Setelah mengetahui otak dari masalah ini Curang bertekad untuk membasmi Jiuling Dan pada saat yang sama memerintahkan Cheng Yu untuk datang ke ibu kota menghadapnya Nenek Fang tidak ingin terjadi bahaya kepada Cheng Yu Apalagi dia merupakan garis keturunan terakhir dari keluarga Fang Dia berencana untuk pergi ke ibu kota secara langsung Namun Cheng Yu meyakinkan Sebagai pilar keluarga Fang Dia tidak boleh melarikan diri Jadi dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke ibu kota sendiri Keesokan harinya Cheng Guogong dengan jujur melaporkan Jika penyelamatan para pengungsi tidak terlepas dari jasa Jiuling Oleh sebab itu dia pantas untuk diberikan penghargaan Para pejabat lainnya juga mendukung saran tersebut Curang lalu membuat pernyataan Dan memberikan Jiuling gelar penguasa Ditemani oleh Jiuling Cheng Yu memasuki istana menghadap Curang Curang memberikan pujian kepada Cheng Yu Atas jasanya yang telah membantu para pengungsi Pada kesempatan itu Cheng Yu berinisiatif untuk mengembalikan manuskrip kekaisaran kepada Curang Dan sebagai gantinya Cheng Yu minta dibuatkan kaligrafi oleh kaisar Sekarang keluarga Fang sudah tidak memiliki manuskrip kaisar Yunbo menyarankan untuk segera mencari cara menghabisi keluarga Fang Curang pun setuju dengan usulan Yunbo tersebut Malam itu semua orang membuat acara perpisahan Cheng Yu yang akan kembali ke Zizou Dan juga untuk merayakan ulang tahun Jiuling Namun diantara mereka yang hadir Hanya Zuzan yang ingat hari ulang tahun putri Jiuling tersebut Cheng Yu mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Xiu sebelum pergi Kedua saudara dan saudari itu terlihat sangat akrab sama seperti sebelumnya Adapun Li Xen Bing dan yang lainnya membiarkan Zuzan dan Jiuling menikmati waktu berdua Sejak Cheng Yu meninggalkan ibu kota Semua orang kembali menjalankan aktivitas mereka masing-masing Akan tetapi tidak lama kemudian Kabar buruk menghampiri Dimana dikatakan jika rumah Cheng Yu secara tidak sengaja terbakar Dan dia pun tewas dalam kebakaran tersebut Ketika Jiuling menerima berita itu Dia mengerti jika nenek Fang pasti sangat terpukul Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Zizou Ditemani oleh Zuzan Nenek Fang di Zizou mengingat apa yang dikatakan Jiuling kepadanya dulu Dimana Kaisar Curang tidak akan melepaskan keluarga Fang Sementara di istana Curang masih sangat berhati-hati tentang kematian Cheng Yu Dia mengirim orang ke Zizou untuk melakukan penyelidikan Memastikan jika Cheng Yu tidak memiliki peluang untuk selamat Keluarga Fang mengalami kesedihan yang mendalam setelah kematian Cheng Yu Semua orang terdekat datang untuk menyampaikan belasung kawa mereka Tetapi kedatangan Jiuling menyebabkan kekacauan di tempat kejadian Nenek Fang menampar Jiuling di depan semua orang Dengan marah menuduhnya menjadi penyebab kematian Cheng Yu Sehingga keluarga Fang kehilangan pewaris mereka satu-satunya Melihat kejadian tersebut Pelayan Gao dengan terpaksa menyuruh para pelayat untuk segera pergi Dan lalu menutup pintu gerbang Orang-orang berkumpul dan bertanya tentang apa yang telah terjadi di dalam Mata-mata dari Curang di kota Zizou Menyaksikan seluruh kejadian tersebut Jiuling lalu menjelaskan situasinya kepada keluarga Nenek Fang Dia mengatakan jika Cheng Yu sebenarnya masih hidup Semua itu adalah rumor yang disebarkan olehnya ke dunia luar Dia telah memasukkan kematian Cheng Yu Untuk melindunginya dari rencana jahat Curang Nenek Fang yang mengetahui yang sebenarnya Dia akhirnya kembali tenang Dia menyesal karena telah menampar Jiuling sebelumnya Namun Jiuling tidak keberatan sama sekali Dengan begitu maka akan meyakinkan semua orang Dan menghilangkan kecurigaan Kaisar Curang Melalui kejadian ini Nenek Fang menyadari jika Curang tidak akan melepaskan mereka Nenek Fang harus melawan balik Untuk melindungi keluarga Fang Dia akan mengungkapkan keberadaan perak masa Pemerintahan ketiga Taian Yang merupakan bukti kejahatan Curang di masa lalu Nenek Fang lalu membawa Jiuling ke sebuah ruangan rahasia Tempat dia menyimpan perak-perak tersebut Jiuling tidak tega untuk terus merahasiakan jati dirinya terhadap Nenek Fang Dia menjelaskan jika dia sebenarnya adalah Chu Jiuling Putri Kaisar sebelumnya Nenek Fang terkejut dan dengan cepat berlutut kepada Jiuling Dia sadar keluarga Fang telah menyebabkan kematian ayahnya Jiuling Namun Jiuling tidak menyalahkan keluarga Fang Sebaliknya dia bersyukur atas kebaikan Nenek Fang terhadapnya Dia bersedia untuk tetap menjadi cucunya menggantikan Jun Zhen Zhen Kepada Zuzan, Jiuling berkata jika dia dan Nenek Fang Berencana menggunakan pengantar deseng chang untuk membawa perak tersebut masuk ke ibu kota Dan lalu mencari peluang untuk membuktikan perbuatan jahat Curang Untuk menghindari kecurigaan orang lain Jiuling memberi saran kepada Nenek Fang Dia menyusun rencana agar keluarga Fang berpura-pura berebut harta warisan Sehingga Nenek Fang akan membagi harta warisan keluarga Fang Hal itu dibuat seheboh mungkin di depan umum Semakin banyak yang tahu, maka itu semakin baik Sehingga dengan demikian, Curang sementara akan mengurangi kewaspadaannya terhadap keluarga Fang Anggota keluarga Fang memainkan peran masing-masing dengan sangat baik Yu Xiu dikabarkan telah mengambil alih toko-toko milik deseng chang Adapun Jin Xiu, dia pergi ke kantor hakim menabuh genderang untuk menyampaikan keluhannya Aksinya itu menyebabkan orang-orang berkumpul melihatnya Bersama dengan anggota keluarga Fang yang lain Nenek Fang datang ke kantor hakim mengutuk perbuatan Jin Xiu Di depan semua orang, Nenek Fang pun mengumumkan akan membagi harta keluarganya Yun Bao melaporkan kejadian di Zizou kepada Curang Mereka sekarang sangat yakin Jika para wanita keluarga Fang tidak lagi menjadi ancaman bagi kekuasaannya Lu Yun Qi mencegat surat rahasia Cheng Guogong Dia menyimpulkan jika Cheng Guogong masih sangat memperhatikan urusan tanah utara Curang yang mengetahui kabar tersebut pun terlihat sangat marah Zuzan dan Jiuling kembali ke ibu kota Mereka terlihat begitu mesra Sehingga Li Shen Bing dan Bao Tang tidak tahan melihatnya Ketika Lu Yun Qi juga melihat Zuzan dan Jiuling Kecemburuannya seketika melonjak Dia akan melakukan sesuatu kepada mereka berdua Tapi karena kerumunan orang Dia hanya bisa menunggu kesempatan Cheng Guogong memasuki istana menghadap Curang Curang secara terbuka menuduh Cheng Guogong telah melakukan pelanggaran Dan menyalahkannya karena sengaja menyebabkan konflik dengan Baiki di tanah utara Cheng Guogong tidak menghindar darinya Dia mengakui jika memang melakukan hal tersebut Mereka tidak bisa percaya begitu saja kepada Baiki Mereka harus tetap waspada dan bertindak tegas Guna mengantisipasi jika di masa yang akan datang Baiki melanggar perjanjian damai Huang Cheng mengambil kesempatan tersebut Untuk memojokkan Cheng Guogong Menuduhnya telah menyalahgunakan jabatannya Dia memohon kepada Curang Untuk memberhentikan Cheng Guogong dari jabatan militernya Beberapa menteri yang lain pun mengatakan setuju dengan perkataan Huang Cheng Melihat hal ini Cheng Guogong dengan sukarela meminta untuk mengundurkan diri dari jabatan resminya Dan meninggalkan semua urusan negara Jiu Ling mengetahui apa yang terjadi di istana Dia menduga jika yang terjadi kepada Cheng Guogong adalah rencana Huang Cheng Jiu Ling bergegas untuk bertemu dengan mereka Setibanya di sana Dia melihat Cheng Guogong dan istrinya telah mengemasi barang bawaan mereka Dan bersiap untuk pergi kembali ke tanah utara Mengingat Huang Cheng tidak akan mudah menyerah Jiu Ling meminta Zuzan untuk mengawal ayah dan ibunya Mencegah jika terjadi sesuatu bahaya nantinya Istana mengirim seseorang untuk meminta Jiu Ling memeriksa keadaan permaisuri Saat memasuk ke istana Jiu Ling dan Yunzo bertemu secara tidak terduga Keduanya berusaha menjaga jarak Untuk menghindari kecurigaan Huang Cheng Junzo tahu jika sesuatu yang besar sedang terjadi Sehingga Jiu Ling diundang ke istana Perdana Menteri Huang menuntut Cheng Guogong dengan tuduhan pemberontakan Bahkan memberikan kesaksian dari perwira dan tentara di utara Serta bukti surat komunikasi Cheng Guogong dengan Baiki Jiu Ling yang memasuki istana dikagetkan dengan kedatangan Lu Yun Ki Tiba-tiba Lu Yun Ki membius Jiu Ling Sehingga dia tidak sadarkan diri Jiu Ling bangun dan menemukan jika dirinya berada di kediaman Lu Yun Ki Ruangan itu didekorasi dengan warna merah cerah dan meriah Di sana ada Lu Yun Ki yang juga menggunakan pakaian pernikahan Dan matanya penuh kasih sayang menatap Jiu Ling Awalnya Jiu Ling ingin melarikan diri Tetapi tangan dan kakinya diikat dan tidak bisa melepaskan diri Lu Yun Ki sepertinya kehilangan akal sehatnya Dia terus menyatakan cinta kepada Jiu Ling Untungnya Jiu Ling dengan cepat mengambil tongkat di dekatnya Dan menggunakannya untuk menghentikan Lu Yun Ki mendekat Tentara utusan curang diperintahkan untuk memburu keluarga Cheng Buogong Tetapi Cheng Buogong tidak ingin kembali ke ibu kota untuk menanggung penghinaan Tentara itu tahu jika sebenarnya Cheng Buogong adalah seorang pejabat yang baik dan setia kepada negara Jadi mereka secara sukarela memberi jalan dan membiarkan Cheng Buogong pergi dari sana Cheng Ki menunggu di luar istana hingga gelap Dan tidak menemukan Jiu Ling di sana Yun So muncul dan bertanya tentang perkembangan situasinya Dia membenarkan jika Jiu Ling telah jatuh ke tangan Lu Yun Ki Mereka perlu menyusun rencana jika ingin menyelamatkannya Huang Cheng melapor jika dia tidak berhasil menanggap Cheng Buogong Jadi dia merekomendasikan Lu Yun Ki kepada curang untuk melakukan tugas tersebut Lu Yun Ki menebak dari jajak yang ditinggalkan Cheng Buogong akan pergi ke Bazo Lalu curang memerintahkan Yun Bao untuk memberi tahu Kin He menyergap mereka di tengah jalan Setelah Huang Cheng pergi Curang menanyakan tentang Jiu Ling kepada Lu Yun Ki Dia memintanya untuk menyingkirkan Jiu Ling sesegera mungkin Dan dia tidak boleh meninggalkan masalah Oke demikianlah bagian kesembilan dari cerita Jun Ji Yul Ling Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih